Halo Sobat Info, apa kabar? Terima kasih sudah ada di saluran ini, ikuti videonya hingga selesai. Agar tahu apakah wilayah tempat tinggal kalian juga terdampak gelombang pasang tinggi air laut, dampak dari fenomena bulan perige. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan adanya fenomena fase bulan purnama atau full moon pada tanggal 3 Juni tahun 2023. Fenomena ini, bersamaan dengan perige, alias jarak terdekat bulan ke bumi, pada tanggal 6 Juni tahun 2023, yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum, berdasarkan pantauan data water level, dan prediksi pasang surut. Banjir pesisir atau rog berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia, kata Kepala Pusat Meteorologi Maritim, Eko Prasetyo dalam keterangan resminya. Eko Prasetyo menjelaskan, potensi banjir pesisir atau rog, di sejumlah wilayah di Indonesia ini, diprediksi berbeda waktu terjadinya di tiap wilayah. Katanya, banjir rog secara umum akan berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama di sekitar pelabuhan dan pesisir pantai, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, serta aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah pesisir pantai dihimbau, untuk selalu waspada dan siaga mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut, serta selalu memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG, berikut lokasi dan waktu potensi terjadinya banjir pesisir atau rog. 1. Pesisir Aceh, yaitu pesisir Sabang, Melaboh dan sekitarnya, pada 2-9 Juni tahun 2023. 2. Pesisir Sumatera Utara, pesisir Medan Belawan, Medan Marelan, Medan Labuhan, 1-8 Juni tahun 2023. 3. Pesisir Sumatera Barat, pesisir Kota Padang, 4-7 Juni tahun 2023. 4. Pesisir Lampung, pesisir Bandar Lampung, 4-8 Juni tahun 2023. 5. Pesisir Kepulauan Riau, pesisir Kota Batam, 3-10 Juni tahun 2023. 6. Pesisir Kepulauan Riau, pesisir Dabo Singkep, 4-12 Juni tahun 2023. 7. Pesisir Kepulauan Riau, pesisir Karimun, 4-10 Juni tahun 2023. 8. Pesisir Kepulauan Riau, pesisir Bintan, 3-10 Juni tahun 2023. 9. Pesisir Kepulauan Riau, pesisir Tanjung Pinang, 3-11 Juni tahun 2023. 10. Pesisir Bangka Belitung, pesisir Pangkal Pinang, 8-14 Juni tahun 2023. 11. Pesisir Bangka Belitung, pesisir Tanjung Pandan, 3-11 Juni tahun 2023. 12. Pesisir Utara Banten, 2-10 Juni tahun 2023. 13. Pesisir Barat dan Selatan Banten, 4-8 Juni tahun 2023. 14. Pesisir Utara DKI Jakarta Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Penjaringan, 1-8 Juni tahun 2023. 15. Pesisir Utara Jawa Barat, pesisir Cirebon, 9-14 Juni tahun 2023. 16. Pesisir Selatan Jawa Barat, pesisir Selatan Sukabumi dan Cianjur, tanggal 7 Juni tahun 2023. 17. Pesisir Utara Jawa Tengah Semarang, Demak, Pekalongan, Kendala, Batang, Pati, Jepara, pesisir Rembang, Kota Tegal, Brebes, 7-13 Juni tahun 2023. 18. Pesisir Selatan Jawa Tengah Cilacap, Kebumen, Purworejo, DIE, tanggal 7 Juni tahun 2023. 19. Pesisir Jawa Timur, Pelabuhan Surabaya, Pesisir Barat Surabaya, Pesisir Timur Surabaya, Pesisir Kalianet, 2-8 Juni tahun 2023. 20. Pesisir Selatan Bali, Pesisir Giyanyar, Kutat 7-8 Juni tahun 2023. 21. Pesisir NTB, Pesisir Lombok dan Pesisir Bima, 2-8 Juni tahun 2023. 22. Pesisir NTT, Pesisir Pulau Sumba dan Pesisir Sabu, Rai Juwa, 4-7 Juni tahun 2023. 23. Pesisir Kalimantan Barat, 4-10 Juni tahun 2023. 24. Pesisir Kalimantan Tengah, Pesisir Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur, 5-14 Juni tahun 2023. 25. Pesisir Sulawesi Utara, Pesisir Selatan Kep, Talaut dan Kep, Sangihe, 5-6 Juni tahun 2023. 26. Pesisir Maluku, Teluk Ambon, Samalaki, Kepulauan Kai, Kepulauan Dobo, 3-7 Juni tahun 2023. 27. Pesisir Maluku Utara, Pesisir Selatan Taliabu, Pesisir Kepulauan Sula, Pesisir Mamole, Pesisir Barat Obi, Pesisir Barat Bacan, Pesisir Loloda, Pesisir Barat Morotai, 5-7 Juni tahun 2023. 28. Pesisir Papua Selatan, Pesisir Merauke, 5-8 Juni tahun 2023. 29. Pesisir Papua Selatan, Pesisir Selatmuli, 3-8 Juni tahun 2023. 23. Pesisir Maluku Utara, Pesisir Merauke, 5-8 Juni tahun 2023. Ada baiknya, jika kita mengenal apa itu fenomena full moon dan perige. Dilansir dari berbagai sumber, fenomena fase full moon akan terjadi pada tanggal 3 Juni tahun 2023, sementara fenomena bulan perige akan terjadi pada tanggal 6 Juni tahun 2023. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan singkat terkait kedua fenomena tersebut. Fenomena full moon adalah fenomena fase bulan purnama. Ketika fenomena ini terjadi, bulan akan berada di atas cakrawala sejak matahari terbenam sampai fajar tiba. Ini adalah kesempatan baik untuk mengamati bulan dan kawah-kawahnya. Setelah fase purnama, bulan secara perlahan akan bergeser waktu terbitnya semakin malam. Apa itu fenomena perige? Fenomena bulan perige adalah fenomena jarak terdekat bulan ke bumi. Menurut situs resmi Langit Selatan, fenomena bulan perige adalah fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan mencapai jarak terdekatnya dengan bumi, yakni 364.861 km. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat untuk sobatku semua. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.